Intro Terima kasih Anda masih setia di NET Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Berawal dari keinginan untuk hidup sehat, seorang warga gerobokan kini justru sukses menjadi petani buah tin. Bahkan dirinya kini sudah mampu menembus ekspor pasar luar negeri. Nekat, itulah yang bisa diungkapkan dari sosok Ervan Trio Rosadi. Pria asal gerobokan Jawa Tengah ini sampai rela memasang bibit buah tin dari laman jual beli online. Demi keinginannya menjadi sehat. Tidak tanggung-tanggung, 6 tahun lalu ia membeli bibit tanaman asli Timur Tengah ini dari negara Spanyol. Karena saya punya penyakit ya, kolesterol yang tinggi, tergastri juga. Karena saya sering keluar kota itu kan bawa motor. Jadi tangan itu sering jarang. Nah terus ada teman yang menyarankan, alangkah baiknya kalau kamu tuh nyoba teh rebusan daun tin. Nah setelah saya coba, kok ternyata efeknya memang bagus banget. Akhirnya saya berusaha untuk mendapatkan bibit. Hasil buah tin atau buah arah memang sudah melegenda. Mulai dari menyembuhkan asam urat, kolesterol, wasir, hingga penyakit kanker. Begitu juga Ervan, khasiat teh rebusan daun tin membuatnya sehat kembali. Melihat suburnya tanaman yang ia budidayakan ini, Ervan miliki ide lain. Berbisnis produk daun dan buah tin. Hasilnya tidak hanya pasar lokal, pasar mancanegara pun berhasil ia tembus. Ya Alhamdulillah dari awal saya merintis itu sampai sekarang, hasil dari saya berkebun sebuah tin itu saya yang pertama yang kelihatan banget. Saya bisa membangun kebun ini sampai bisa ditembok jadi, bisa ditinggali juga di sini. Dan pola tanamnya juga pakai bis beton. Dan saya sudah bisa mengembangkan beberapa kebun. 6 tahun berbisnis tanaman tin sudah ada 280 jenis yang dibudidayakan. Meski tergolong mudah dalam perawatan, namun juga perlu intensif. Karena daunnya rawan diserang hamas seperti belalang. Setiap bakalan pohon, pria ini mematok harga mulai dari 400 ribu hingga puluhan juta rupiah. Sesuai jenisnya. Per bulan minimal 50 juta rupiah berhasil ia kantongi. Selain pasar di luar negeri, pengusaha asal gelobogan ini juga melayani konsumen lokal. Ia khusus menjual bibit yang masih ada di polybag. Pohon yang daunnya sekilas tampak seperti daun singkong atau pepaya ini, setidaknya miliki 1.600 jenis di seluruh dunia. Dalam mengembangkannya, Ervan menggunakan tiga metode, yakni dengan cara biji, stek, dan cangkok. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.